Pedang Asmara Jilid 21 Bwe Moe, aku, aku takut-aku takut kalau sampai. Lupa diri. Tanda petik. Siang Bwe menarik napas panjang dan ia pun melepaskan rangkulannya, bahkan lalu menjauhkan diri. Mereka duduk di atas rumput, dalam jarak 2 meter, saling pandang dengan sinar mata penuh kasih sayang dan kemesraan. Wajah mereka cerah dan kemerahan, sinar mati mereka sayur penuh berahi. Daya tarik antara pria dan wanita adalah hal yang wajar dan alami. Daya tarik ini amat penting bagi perkembang biakan manusia, karena tanpa daya tarik, tidak akan ada pendekatan dan penyatuan antara pria dan wanita. Cinta kasih antara pria dan wanita selalu mengandung berahi. Nafsu berahi pun merupakan suatu alat yang kita bawa sejak lahir, alat untuk mendorong pria dan wanita untuk saling mendekati dan saling menumpahkan rasa berahi itu lewat persatuan tubuh sehingga terlahirlah manusia-manusia baru sebagai penyambung keturunan. Namun, nafsu berahi yang hanya merupakan alat pelengkap itu tidak boleh sekali-kali dibiarkan liar dan binal, karena kalau demikian halnya, maka nafsu berahi yang sebetulnya hanya alat pelengkap atau pelayan, berubah kedudukannya menjadi penguasa. Dan kalau sudah demikian halnya, maka kita menjadi hamba nafsu berahi. Celakalah kalau sudah demikian. Nafsu berahi, seperti nafsu akan hal lainnya atau kesenangan lainnya, selalu mendesak pelampiasan dan pemuasan. Nafsu hanya ingin dipuaskan, terus-menerus, berkali-kali bahkan makin dilampiaskan semakin haus menuntut lebih, tiada hentinya dan tiada habisnya, menyarat kita ke dalam jurang kesengsaraan sebagai akibat kemudian. Hanya kekuasaan Tuhan yang akan memperkokoh batin kita sehingga selalu sadar akan muslihat nafsu dan mampu mengatasi gelora yang dibangkitkan nafsu-nafsu, mampu mengendalikan nafsu yang seperti kuda-kuda liar itu sehingga nafsu menempati kedudukan semula menurut kodratnya, yaitu sebagai pelayan atau perabot bagi manusia dalam hidupnya di dunia ini. Hang Ke, engkau benar. Kita harus mengenal batas, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terseret melakukan. Pelanggaran sebelum kita menikah kata siang Bwe dan ia pun memegang tangan San Hang dan menariknya berdiri. Wajah gadis ini menjadi cerah sekali, bagaikan sekuntum awar yang mekar indah setelah disiram bun dan dimandikan sinar matahari pagi. Aku berbahagia sekali, Koko, aku juga, Bwe Emoi. Terutama sekali karena kejujuranmu, dan kebersihan hatimu. Kau tahu, andai kata kita terseret, melakukan pelanggaran karena kita tidak mampu mempertahankan diri dari godaan nafsu, aku pasti akan amat membenci diri sendiri dan juga amat membenci engkau. Tidak mungkin, Bwe Emoi. Aku mencintaimu, karenanya aku pun menghargaimu dan menghormatimu sebagai seorang gadis. Terima kasih, Hanko. Keadaan kita sungguh aneh, bukan? Pertemuan kita memang aneh. Begitu kita berkenalan, kita sudah tidak ragu-ragu lagi untuk mengaku bahwa kita berjodoh. Di depan ayah aku mengaku bahwa engkau adalah pilihan hatiku, dan di depan kaisar engkau mengaku bahwa aku adalah calon islerimu. Akan tetapi engkau melakukannya untuk menyelamatkan aku dari ancaman ayahmu yang hendak membunuhku. Hem, dan engkau pun mengaku kepada kaisar hanya untuk menghindarkan aku dari kehendak kaisar yang hendak menjadikan aku sebagai selirnya atau selir pangeran. Tidak itu saja, Bwe Emoi. Memang di dalam hatiku, sudah timbul rasa cinta padamu sejak pertemuan awal kita dan kalau aku mengatakan hal itu kepada kaisar, maka sesungguhnya memang demikianlah harapan hatiku. Aku cinta padamu sejak kita pertama kali berjumpa. Siang Bwee tersenyum mengejek dan matanya mengerling penuh kenakalan. Dan kau kira aku bagaimana? Apa kau kira aku hanya iseng saja ketika di depan ayahku mengatakan bahwa engkau adalah calon jodohku menurut pilihan hatiku? Hanya untuk menyelamatkanmu. Bagaimana aku demikian bersusun payah untuk menyelamatkan dirimu, bukan saja dari ancaman ayah, akan tetapi juga untuk mencarikan obat kepada Tung Kiam? Apakah semua itu ku lakukan hanya karena aku kasihan kepadamu, orang yang baru saja ku kenal? Hang Ke, sebodoh-bodohnya orang, tentu akan mengerti bahwa semua itu tidak mungkin ku lakukan kalau aku tidak cinta kepadamu sejak awal pertemuan kita. San Hang menggenggam tangan gadis itu penuh kemesraan dan dengan hati yang mekar bahagia. Dwe-emoi, aku dapat merasakan dan aku pun mengerti, hanya saja, aku tidak pernah mau percaya akan dugaanku, bahkan sampai sekarang pun aku masih terheran-heran dan hampir tidak dapat percaya bahwa, seorang gadis seperti engkau dapat jatuh cinta kepada seorang laki-laki macam aku. Dwe-emoi, engkau putri tunggal seorang tokoh besar, seorang datuk persilatan yang terkenal di seluruh dunia, engkau cantik jelita, engkau lihai dan engkau kaya raya. Sedangkan aku? Aku seorang pemuda dusun yang yatim piatu dan miskin, dari keluarga sederhana, petani miskin. Tanda petik. Itulah, koko, sikapmu itulah, kerendahan hatimu itulah yang amat menarik hatiku. Seorang bodoh yang mengakui kebodohannya adalah seorang jujur yang bijaksana. Sebaliknya, seorang pintar yang menyombongkan kepintarannya adalah seorang goblok, seperti kura-kura dalam batoknya. Sikapmu yang jujur, pulos, rendah hati, gagah dan adil, dibalik mana tersembunyi kepandayan tinggi, itulah yang menarik hatiku dan membuat aku jatuh cinta padamu. Wajah Sanhang menjadi merah. Sudah, sudah, we-emoi. Bisa-bisa kepalaku menjadi mekar dan membengkak, seperti gelembung yang ditiup terus akhirnya meledak kalau engkau selalu memujiku. Sekarang, kemana kita akan pergi? Terus pulang ke rumah ayahmu. Aku ingin sekali tahu tempat tinggalmu, we-emoi, dan membiarkan engkau dihajar oleh ayahku. Tidak. Sebelum aku melihat bahwa engkau akan mampu menahan semua serangan ayah, aku tidak akan mengajakmu pulang. Kalau begitu, selamanya pun kita tidak akan dapat minta persetujuan ayahmu untuk menjadi suami istri. Aku tak akan dapat mengalahkan dia. Engkau harus berlatih, Hang Ko. Sekarang engkau telah mendapatkan ilmu dari Tung Kiam. Nah, engkau harus melatih ilmu itu baik-baik karena itu merupakan satu di antara bekalmu untuk menghadapi ayah gelak. Mengapa aku harus melawan ayahmu? Setelah kini aku tahu bahwa pembunuh jahat di Dusun Polincun itu bukan ayahmu, aku tidak ingin bermusuhan dengan ayahmu. Apalagi, dia adalah ayahmu. Dan aku tidak berani melawannya. Hang Koko, engkau belum mengenal betul watak ayahku. Dia seorang ayah yang baik, juga seorang datuk yang menjunjung tinggi kegagahan, akan tetapi juga amat keras kepala mempertahankan namanya. Dia tidak mau kalah oleh orang lain. Oleh karena itulah, maka ketika dia melihat pembunuhan masal yang dilakukan Hek Isyang Mo itu, dia mengakuinya sebagai perbuatannya. Hal itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak kalah oleh Hek Isyang Mo. Mungkin saja dia telah menghajar pula Hek Satu Siyang Mo itu. Juga menghadapi engkau atau siapa saja yang menyatakan ingin menjadi mantunya, dia tentu akan mencari mantu yang dianggapnya pantas menjadi mantunya, dan tentu dia akan menentukan pilihannya itu dengan jalan menguji ilmunya. Maksudmu, kalau aku menghadapnya dan meminangmu, dia akan mengujiku pula? Bukan hanya engkau, siapa saja. Dan karena di dunia ini sukar mencari orang muda yang akan mampu menandinginya, maka kalau dia menghendaki, tentu semua yang datang melamar akan dikalankan dan selama hidup aku tidak akan dapat memperoleh jodoh. Wah, kalau begitu bagaimana baiknya? Akan tetapi, dia seorang ayah yang baik kataku tadi. Dia amat sayang kepadaku, maka tentu dia sekali waktu akan mengalah, membiarkan orang yang dia suka lulus ujian dan dapat menjadi suamiku. Akan tetapi kalau orang itu tidak dia suka, tentu orang itu akan dikalahkan dan dinyatakan gagal ujian dan tidak boleh menikah dengan aku. Aduh, kalau begitu tentu akan gagal, bagaimana mungkin aku dapat lulus ujian? Lo ciampu enam tok pasti takkan mau meluluskan, karena dia membenci aku. Aku telah menuduhnya menjadi pembunuh penduduk dusun polincun termasuk orang tuaku. Gadis itu menggeleng kepala. Aku sendiri tidak dapat menentukan, Hang Koko. Sukar sekali menelusuri jalan pikiran ayahku, mungkin dia suka kepadamu dan mungkin pula benci. Kalau dia suka menerimamu sebagai mantunya, hal itu mudah sekali, tentu dia akan mengalah. Akan tetapi kalau dia membenci. Tanda petik. Aku tentu akan mampus. Dan memang lebih baik mati daripada gagal menjadi jodohmu, we-emoi. Ih, omongan macam apa itu? Bukan ucapan seorang laki-laki yang jantan, begitu mudah putus asa. Pendeknya, ayah suka atau benci padamu, engkau harus mampu menandinginya. Ilmu silatmu cukup hebat, dan kalau engkau mau mempelajari ilmu-ilmu dari para datuk lainnya, aku yakin engkau akan dapat menanggulangi ayah dan akan mampu bertahan sampai ayah merasa kewalahan dan tidak ada pilihan lain kecuali menerimamu sebagai calon mantu dan juga sebagai wakilnya menghadapi para murid tiga orang datuk lainnya. Menghadapi para murid tiga orang datuk lainnya. Apa maksudmu, we-emoi? Mari kita duduk dan dengarkan ceritaku, hangko, kata gadis itu dan mereka lalu duduk di atas rumput, saling berhadapan dan masih saling berpegang tangan. Gadis itu lalu bercerita tentang empat datuk besar yang seorang di antaranya adalah ayahnya itu. Empat orang datuk besar itu sudah dikenal oleh seluruh orang kangong, dunia sungai telaga, dunia persilatan, sebagai empat orang sakti yang menguasai dunia persilatan di empat penjuru. Di utara terdapat Pak Ong, Raja Utara, Jihiat, di timur ada Tung Hai Kiam Ong Chu Selem atau lebih dikenal sebagai Tung Kiam, Pedang Timur. Di selatan terdapat Nam San Tok Ong Ang Lek Ki yang lebih dikenal dengan julukan singkat Nam Tok, Racun Selatan, dan di barat terdapat Si Tian Mo Ong Kok Bong Ek yang terkenal dengan sebutan Si Mo, Iblis Barat. Karena masing-masing dikenal sebagai datuk besar, maka terjadilah persaingan di antara mereka dan karena masing-masing memiliki watak yang amat aneh, sesuai dengan kedudukan mereka sebagai datuk besar, maka mereka tidak mau saling mengalah. Mereka lalu membuat perjanjian untuk berkumpul dan bertemu setiap tiga tahun sekali, dan dalam pertemuan inilah mereka lalu mengadu ilmu masing-masing untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling hebat. Anehnya, mereka tidak mau saling membunuh, paling banyak hanya mencoba mengalahkan lawan dengan melukai saja. Mereka bukan tidak mau saling bunuh karena sayang atau karena tidak tegas sama sekali, bukan? Keempat, datuk besar itu tidak segan-segan untuk membunuh siapa saja dengan darah dingin. Akan tetapi, mereka tidak mau saling bunuh karena kalau demikian halnya, maka mereka tidak akan memiliki tandingan lagi. Kecuali kalau di empat penjuru IU muncul datuk baru yang mengalahkan datuk besar yang lama, maka tentu saja datuk baru yang lebih unggul itu yang menjadi saingan mereka. Karena mereka merasa kurang puas juga kalau tidak unggul mutlak dalam pertempuran, maka akhirnya mereka menentukan bahwa dalam setiap pertemuan dan pertandingan, masing-masing akan mengajukan murid sebagai jago dan murid-murid inilah yang diadu sampai kalau perlu mempertaruhkan nyawa. Jadi empat datuk besar itu hanya mengadu ilmu melalui murid-murid mereka. Kalau perlu mereka maju sendiri, akan tetapi tetap menjaga agar jangan sampai saling bunuh. Demikianlah, Koko. Mereka itu memang orang-orang aneh, sampai mereka sudah tua, tetap saja pertandingan tiga tahun sekali itu dilaksanakan terus. Sudah berganti-ganti mereka itu saling mengalahkan, juga sudah banyak murid yang tewas dalam setiap pertandingan. Sukar dikatakan siapa yang akhirnya menjadi datuk yang nomor satu. Dan setahun lagi, mereka kembali akan mengadakan pertemuan. Dan dalam kesempatan itu, masing-masing akan mengeluarkan jago muda, yaitu murid atau anak sendiri, untuk mewakili mereka memperebutkan kemenangan antar murid. Nah, kalau engkau bisa menjadi wakilnya dan merenggut kemenangan untuk ayah, tentu ayah akan sayang sekali kepadamu dan tidak keragu-ragu lagi menerimamu sebagai mantu. Hemin, hanya itu saja syaratnya. Tentu saja tidak begitu mudah, kalau mudah namanya tentu bukan wata ayah. Mungkin engkau masih harus menghadapinya sendiri, dapat bertahan terhadap serangan-serangannya. Sanhang mengerutkan alisnya. Hem, mana mungkin? Mengapa tidak? Engkau masih muda dan ayah sudah tua. Jadi aku harus belajar dulu sampai tua sebelum boleh berharap untuk dapat menjadi suamimu. Xiang Bwee tertawa dan mencubit lengan kekasihnya. Hai hai hik, kalau engkau belajar sampai tua, aku pun menjadi nenek-nenek ompong yang selalu menunggu pinanganmu. Jangan kak khawatir, koko. Kalau ayah suka kepadamu, dia akan mengalah. Biarpun demikian, mulai sekarang engkau harus belajar dengan baik. Dan aku akan mengusahakan agar engkau dapat menerima pula ilmu-ilmu dari para datuk lainnya. Hem, menurut ceritamu tadi, datuk-datuk yang lain adalah si Tian Mo Ong dan Pak Ong. Bagaimana aku bisa mendapatkan itu dari mereka? Serahkan saja kepadaku. Si Mo dan Pak Ong boleh jadi jahat sekali, paling jahat di antara empat datuk besar. Akan tetapi kalau kita memergunakan akal, tentu akan berhasil. Tidak selalu kita harus memergunakan tenaga otot dan kekuatan tubuh, bukan? Kalau tenaga dan kekuatan sudah tidak mampu menolong kita, kita harus mengandalkan kecerdikan akal pikiran. Sesukamulah, Bwe Mo I. Aku hanya menurut saja. Sekarang, kemana kita narus pergi? Kita sudah berada di kota raja, mencari Pak Ong lebih mudah dan lebih dekat daripada mencari si Mo. Akan tetapi, aku ingin engkau berlatih ilmu-ilmu dari Tung Kiam itu, lebih dahulu, Koko. Tempat ini sepi, lekaslah engkau berlatih. Mari kutemani, aku akan menyerangmu dengan ilmu tongkat HWL Yong Jiocu dan ilmu pukulan Hek Inpesan. Mari gadis itu menariknya berdiri dan siang Bwe sudah mengambil sebatang tongkat. Baik, Bwe Mo I, kau mulailah dengan seranganmu kata San Hang sambil siap dengan pedangnya, yaitu Pek Lui Kiam. Kalau menghadapi tongkat di tangan siang Bwe, dia harus mempergunakan pedang. Dengan pedang pun, ketika pertama kali mereka berlatih, dia selalu kewalahan. Ilmu tongkat gadis itu memang hebat bukan main. Akan tetapi setelah dia menerima petunjuk dari Tung Kiam bagaimana harus menghadapi ilmu tongkat itu, dan dari siang Bwe dia pun menerima petunjuk tentang rahasia dan kehebatan ilmu tongkat HWL Yong Jiocu, maka dia mampu menandinginya dan melindungi dirinya dengan pedang. Bahkan dia mampu mencari lowongan pada ilmu tongkat itu untuk membalas. Awas, Koko, sekali ini aku akan menyerang secepatnya kata siang Bwe dan tiba-tiba tubuhnya berkelebat, tongkatnya sudah meluncur dalam serangan yang amat kuat dan cepat. Namun San Leong sudah siap siaga dan dia sudah tahu kemana arah serangan tongkat. Itu. Gerakan tongkat itu memang aneh dan perubahannya tidak tersangka-sangka, namun San Hang sudah mempelajarinya dari siang Bwe dan mengenal ciri-ciri khas gerakan tongkat itu, maka dia pun cepat menggerakan pedangnya dan nampak sinar pedang berkilat ketika dia menangkis. Siang Bwe benar-benar membuktikan kata-katanya, ia menyerang bertubi-tubi dengan amat cepatnya. Dengan dasyat, tongkat di tangannya menyerang dengan jurus-jurus pilihan dan ia bahkan berusaha keras untuk memperoleh kemenangan dalam serangannya. Kalau ia tidak yakin bahwa kekasihnya sudah menguasai pertahanan dengan sebaiknya terhadap ilmu tongkatnya ini, tentu darah ini tidak berani menyerang seperti itu. Ilmu tongkat itu terlalu berbahaya untuk main-main. Namun, ia sudah yakin bahwa San Hang akan mampu bertahan. Hal ini perlu dibuktikan sehingga kelak kekasihnya tidak akan mudah dikalahkan oleh ayahnya kalau ayahnya menyerang dengan ilmu tongkat itu. Setelah dapat menghalau semua jurus serangan Siang Bwe dengan baik sekali, mulailah San Hang membalas dengan jurus ilmu pedang yang pernah dia pelajari dari Tung Kiam. Walaupun ilmu yang diterimanya dari Tung Kiam hanya selama satu minggu, namun jurus-jurus itu merupakan jurus pilihan yang khusus diciptakan Datuk Besar itu untuk melawan ilmu tongkat HWL Yongjochu. Dan Siang Bwe segera merasakan tekanan yang hebat. Terpaksa ia mengerahkan seluruh tenaga dan kecepatan tubuhnya untuk melindungi dirinya dan diam-diam ia terkejut. Ilmu yang diajarkan oleh Tung Kiam itu memang dapat menjadi bahaya bagi ayahnya. Hanya dengan pemusatan ilmu tongkat itu menjadi pertahanan sajalah ia mampu menahan semua desakan. Sampai habis jurus-jurus dari Tung Kiam dipergunakan San Hang, ia dapat bertahan dengan selamat walaupun amat terdesak. Cukup, Koko. Sekarang, mari kau hadapi He In Pei San kata gadis itu sambil melempar tongkatnya ke samping. San Hang juga melepaskan pedangnya dan begitu gadis itu menerjangnya dengan pukulan tangan kosong, dia pun mengelak dan segera memainkan ilmu yang dipelajarinya dari Tung Kiam, yang khusus diciptakan untuk menghadapi ilmu pukulan dari Nam Tok itu. He In Pei San merupakan ilmu pukulan yang mengandung tenaga Sinkang yang amat hebat, bahkan mengandung hawa beracun sehingga amat berbahaya. Ang Leng Ki dikenal dengan sebutan Nam San Tok Ong, Raja Racun Gunung Selatan, atau disingkat Nam Tok, Racun Selatan, akan tetapi dia tidak pernah mempergunakan racun secara kasar seperti para tokoh lain yang menggunakan julukan racun. Bahkan senjatanya berupa tongkat itu tidak diberi racun, bahkan gagangnya terbuat dari emas yang bersih dan terukir indah. Bagi seorang yang setinggi Nam Tok kedudukannya, penggunaan racun secara kasar itu sungguh merendahkan martabatnya. Akan tetapi, tidak percuma dia memiliki julukan Raja Racun, karena memang dia ahli mempergunakan. Keahliannya ini sudah sedemikian mendalam sehingga dia mampu mempergunakan hawa beracun dalam pukulannya, seolah-olah racun sudah mengalir di tubuhnya dan setiap saat dapat dia pergunakan tanpa mempergunakan racun dari luar. Demikian pula dengan pukulan Hek Inpesan. Pukulan ini sendiri sudah mengandung hawa beracun yang amat berbahaya. Besar kecilnya bahaya dalam pukulan itu tergantung dari besar kecilnya tenaga yang dipergunakan ketika memukul. Biarpun belum sehebat ayahnya, namun siang Bwe juga sudah mempelajari ilmu ini dari ayahnya, maka serangan-serangannya juga amat kuat dan berbahaya. Namun, San Hong yang sudah mengenal pula ilmu pukulan itu dapat menghindarkan diri dengan baik. Sebetulnya, dengan semua ilmu yang dia pelajari dari Tai San Ngao Sian, dia pun akan mampu menghadapi ilmu pukulan dari Nam Tok itu. Lima orang gurunya adalah orang-orang yang berilmu temgi pula, dan penggabungan dari ilmu mereka membuat San Hong telah menjadi seorang pemuda gemblengan yang lihai. Namun, ilmu pukulan Hekin Pei San amat rumit dan aneh sehingga kalau dia belum mengenal ilmu itu atas petunjuk siang Bwe, akan berbahaya pula karena sekali terkena pukulan yang mengandung hawa beracun itu, akan celakalah dia. Kini, setelah dia peroleh petunjuk siang Bwe sehingga mengenal benar ciri-ciri gerakan ilmu pukulan itu, dia dapat menghindarkan diri lebih mudah lagi, bahkan kini dia mulai membalas dengan serangan pukulan yang dia pelajari dari Tung Kiam. Dan siang Bwe mulai terdesak. Cukup, Hang Ko siang Bwe berseru sambil melompat mundur dan San Hong menahan pukulannya. Gadis itu memandang dengan wajah berseri, Ah, tadinya ku sangka bahwa engkau tidak sungguh-sungguh berlatih diri selama ini, Hang Ko. Kiranya engkau telah memperoleh kemajuan pesat sekali. Semua ini berkat kebaikanmu, Bwe, Emoi. Bagaimana, apakah dengan bekal ilmu ini aku akan dapat bertahan menghadapi ayahmu? Ayah, masih jauh sekali, Koko. Engkau masih harus belajar banyak, dan mari kita lanjutkan perjalanan. Kita cari Pak Ong. Akan tetapi sebelum kita dapat bertemu dengan dia, engkau harus berhati-hati karena ada suatu hal yang membuatku khawatir bukan main. Apakah itu? Apakah karena Datuk Utara itu jahat sekali dan amat berbahaya? Kalau menghadapi dia, serahkan saja kepadaku. Akan tetapi yang ku khawatirkan adalah anaknya. Wah, apakah anaknya itu amat jahat? Aku tidak tahu benar apakah ia jahat atau tidak. Bagaimanapun juga, anak Pak Ong mana tidak jahat? Akan tetapi, ia amat berbahaya. Kau maksudkan ia amat lihai? Tentang kelihayannya, tidak banyak selisihnya dengan kepandaianku walaupun tiga tahun yang lalu aku pernah kewalahan melawannya. Akan tetapi yang ku khawatirkan adalah bahaya karena ia amat cantik. Aku khawatir engkau akan terpikat oleh kecantikannya, Koko. Hush, kau kira aku ini laki-laki matuk ranjang? Bwee moi, di dunia ini bagiku hanya ada engkau satu-satunya wanita yang ku cinta, dan bagiku tidak mungkin ada wanita yang lebih cantik darimu. Siang Bwee kelihatan senang mendengar ini. Koko, aku hanya berkelakar. Tentu saja aku percaya kepadamu dan aku sudah mengenal watakmu, kalau tidak, mana mungkin aku dapat jatuh cinta padamu. Akan tetapi, aku bicara sebenarnya kalau ku katakan bahwa jikwilan itu amat berbahaya. Selain cantik, juga ia lihai, telah mewarisi ilmu-ilmu ayahnya, dan hatinya kejam. Karena itu, engkau harus berhati-hati berhadapan dengannya. Aku akan berhati-hati, Bwee moi, jangan khawatir. Mereka lalu pergi sambil bergandeng tangan, menuju ke arah utara untuk mencari Pak Ong. Tentu saja San Hang hanya dapat percaya secara membuta kepada kekasihnya walaupun diam-diam-diam merasa ngeri untuk bertemu dengan Datuk Besar Utara itu yang menurut kekasihnya. Memiliki kepandaian setingkat 6 tok akan tetapi jauh lebih kejam lagi. Odewik Zonolo Budi Eso. Siang Kuan Kun Hock berusia 55 tahun, namun karena tubuhnya yang tegap dan kokoh kuat, wajahnya yang peramah, dia nampak jauh lebih muda dari usia yang sebenarnya. Siang Kuan Kun Hock adalah seorang bekas perwira kerajaan, banyak membuat jasa ketika dia bertugas dalam pasukan karena dia seorang pemberani dan berilmu tinggi. Namun, melihat betapa atasannya banyak melakukan korupsi yang sama sekali berlawanan dengan jiwa kepahlawanannya, dia mengundurkan diri dan pulang ke tempat asalnya, yaitu di kota Yeusian, bersama keluarganya. Di kota ini dia lalu membuka sebuah perguruan silat yang diberi nama Siang Kuan Bukaan, mengajarkan ilmu silat keluarganya kepada murid-murid dengan imbalan uang untuk menyambung biaya kehidupan keluarganya. Namun dia selalu memilih murid, bukan asal dapat membayar saja, karena selain dia hanya mau menurunkan ilmu kepada murid yang berbakat, juga dia tidak ingin ilmunya diterima oleh orang yang berwatak jahat. Biarpun ilmu silat yang dikuasai Siang Kuan Kun Hock merupakan ilmu silat keluarga Siang Kuan, namun dasarnya adalah ilmu silat dari Siaw Lim Pai yang bercampur dengan ilmu silat Kun Lumpai. Memang kakek Siang Kuan Kun Hock adalah seorang tokoh Siaw Lim Pai, sedangkan nenek buyutnya adalah murid wanita yang pandai dari Kun Lumpai. Suami istri inilah yang dalam hal ilmu silat, saling belajar, saling meminta dan memberi, dan keduanya inilah yang telah dapat menggabungkan kedua aliran dan Menciptakan ilmu silat yang mereka namakan ilmu silat keluarga Siang Kuan Kokoh kuat merupakan dasar dari Siaw Lim Pai, dan gagah dan indah ilmu silat itu seperti ilmu silat dari Kun Lumpai, kemudian, ilmu ini pun turun-temurun dan akhirnya dikuasai oleh Siang Kuan Kun Hock Siang Kuan Kun Hock hidup bersama seorang istrinya dan seorang putrinya, yaitu seorang anak perempuan bernama Siang Kuan Leng. Siang Kuan Kun Hock mengajarkan ilmunya kepada istrinya yang kini juga menjadi seorang ahli yang liai, dan kepada putrinya yang berusia 19 tahun itu. Seperti juga suaminya, istri Siang Kuan Kun Hock yang berusia 40 tahun itu nampak segar dan jauh lebih muda dari usianya, karena tubuhnya yang sehat dan hatinya penuh dengan kebajikan. Siang Kuan Leng sendiri sejak kecil digembleng oleh ayah ibunya, dan kini ia menjadi seorang gadis berusia 19 tahun yang amat menarik. Wataknya pendiam dan halus, manis budi. Tubuhnya ramping dan mungil, wajahnya manis sekali. Rambutnya yang panjang itu agak ikal, dan di dagu kirinya terdapat sebuah tahi lalat yang membuatnya menjadi semakin manis. Kulitnya putih halus kemarahan. Keluarga ini tinggal di tepi jalan raya di kota Ayewusian dan nama mereka terkenal sebagai keluarga yang sopan, baik, dermawan, dan juga disegani. Rumah itu sederhana saja, akan tetapi di bagian belakangnya terdapat lian butia, ruangan berlatih silat, yang luas, dindingnya terbuka dikelilingi taman yang segar. Dikinilah para murid berlatih silat. Pada suatu pagi yang cerah, dari dalam lian butia, ruangan berlatih silat, di rumah keluarga Siang Kuan itu. Sudah terdengar bentakan-bentakan berirama dari belasan orang anak murid yang sedang berlatih silat. Berulang-ulang teriakan berirama ini terdengar sampai keluar rumah. Bagi penduduk kota Ayewusian, teriakan-teriakan di pagi hari itu tidak asing lagi. Mereka tahu bahwa di dalam rumah itu serombongan murid sedang berlatih silat. Dari teriakan-teriakan itu pun dapat diketahui bahwa yang sedang berlatih silat adalah murid-murid yang masih remaja. Dan memang benar demikian. Mereka itu adalah anak-anak berusia antara 10 sampai 13 tahun, para pelajar tingkat permulaan. Untuk melatih anak-anak yang baru mulai belajar ini, Siang Kuan Kunho menyerahkannya kepada murid-muridnya yang sudah pandai. Murid-murid pertengahan dilatih di bawah bimbingan Siang Kuan Leng, putrinya, dan hanya murid-murid tingkat teratas saja dialatih sendiri, dibantu oleh istrinya. Seperti biasa, pagi-pagi sekali murid-murid tingkat terendah ini sudah berlatih, dipimpin oleh seorang murid tingkat tertinggi yang bernama Teng Hu. Pemuda berusia 25 tahun ini bertubuh tinggi kurus dan dia merupakan seorang di antara 5 orang murid utama yang tingkatnya hanya berada di bawah tingkat Siang Kuan Leng, bahkan Teng Hu ini paling pandai di antara para murid utama. Dia pendiam dan rajin, sikapnya serius dan agak keras ataupun dia juga gagah dan selalu membela kebenaran dan keadilan. Pada waktu itu, Siang Kuan Kunho, istrinya dan putrinya sedang berada di ruangan belakang, menikmati hidangan makan pagi sebelum mereka memulai dengan pekerjaan hari itu. Baru saja mereka selesai makan pagi. Tiba-tiba keorang murid kecil memasuki ruangan itu dan memberi hormat kepada Siang Kuan Kunho. Suhu, di Lian Butia muncul seorang tamu tak diundang yang sekarang sedang cekcok dengan Teng Suheng. Mendengar laporan ini, Siang Kuan Kunho mengerutkan alisnya. Dengan sikap tenang dia pun bangkit dan berjalan menuju ke Lian Butia, diikuti istrinya dan putrinya yang juga merasa tertarik mendengar laporan murid kecil itu. Ketika mereka tiba di pintu Lian Butia, mereka mendengar Teng Hu itu sedang berbantahan dengan seorang pemuda lain dan Siang Kuan Kunho memberi isyarat kepada istri dan putrinya untuk berhenti di luar pintu dan mendengarkan perbantahan itu. Tidak perlu banyak cakap lagi, aku sedang sibuk terdengar Teng Hu berkata dengan nada kesal. Pendeknya, di sini tidak ada aturan seorang yang ingin belajar silat diperbolehkan menguji dulu kepandayan para pengajarnya. Tinggal engkau pilih saja. Kalau memang ingini belajar, narus mendaftarkan, memperkenalkan diri kepada suhu dan mentaati semua peraturan dibukaan perguruan silat ini. Atau kalau engkau tidak suka dan merasa sudah pandai, tidak perlu lagi belajar kepada kami. Tamu yang masih muda itu berkata dengan suara yang halus namun tegas dan mengandung ejekan, Sobat yang baik, membeli barang bagaimana bisa tahu akan mutunya kalau tidak diuji lebih dulu? Betapa banyaknya di dunia ini terdapat perguruan-perguruan silat, akan tetapi ternyata hanya dibuka oleh orang-orang yang mengaku pandai akan tetapi sebetulnya tidak ada artinya dan mereka membuka perguruan silat hanya untuk mengelabui orang dan mencari uang muda saja. Nah, aku tidak mau kecelik seperti itu. Maka, kalau aku tidak diperbolehkan menguji guru dari Bu Koan ini, yaitu Siang Koan Longhiong, orang tua gagah Siang Koan, sendiri, biarlah aku menguji saja kepandayan muridnya yang terpandai. Kalau memang ilmu silat yang diajarkan di sini hebat seperti yang disohorkan orang, aku mau belajar dan mau membayar berapa saja. Akan tetapi kalau ternyata hanya nama kosong, aku pun tidak akan mengganggu lebih lama lagi. Hem, engkau datang ke sini untuk belajar silat ataukah untuk menantang pibu, mengadu ilmu silat? Sudahlah, kalau hendak menantang suhu, tidak ada gunanya. Selain engkau pasti kalah, juga suhu tidak akan sudi melayani tantangan seorang pemuda sombong. Pergilah, sobat, aku sedang sibuk bekerja melatih adik-adik kecil ini kata Tenghu, suaranya juga sudah keras karena dia kehabisan kesabaran lagi. Pada saat itulah Siang Koan Kunho melangkah masuk ke dalam lian butia. Tadi dia memandang kepada pemuda itu dan mendengarkan ucapannya. Seorang pemuda yang usianya sedikit lebih tua daripada Tenghu, berpakaian mewah dan pesolek seperti putra seorang bangsawan atau seorang hartawan besar. Wajahnya tampan dan sikapnya halus, tubuhnya sedang dengan kulit yang putih. Dia mengenakan pakaian mewah dan sebuah topi bulu yang indah, dengan sabuk emas. Jelas bahwa pemuda ini bukan pemuda kota Yeusian, dan bukan pemuda biasa. Kata-katanya juga lancar dan halus, bahkan memiliki dasar yang kuat. Tenghu, apakah yang terjadi? Siapakah, orang muda ini kata Siang Koakunho yang masuk ke lian butia diikuti istrinya dan putrinya. Kok Taiki, atau Kok Kongcu, pemuda itu, cepat memandang. Sinar matanya yang tajam mencorong itu. Sebentar menyapu wajah Siang Koakunho, lalu istri guru silat itu, dan paling akhir menatap wajah Siang Koakunho. Sinar matu kagum muncul dalam pandang matanya, akan tetapi hanya sebentar karena kembali sudah memandang kepada Siang Koakunho. Sementara itu, melihat kegurunya muncul, hati Tenghu menjadi besar dan dia pun cepat melapor. Suhu, orang sombong ini menantang pibu kepada Teocu untuk membuktikan apakah ilmu silat Siang Koakunho cukup berharga untuk dia pelajari. Tentu saja Teocu menolak dan... Tanda petik. Mengapa menolak, Tenghu? Permintaan orang muda ini cukup pantas. Nah, layanilah dia selama beberapa jurus dan perlihatkan semua jurus pilihan yang pernah kau pelajari di sini. Ucapan Siang Koakunho itu membuktikan betapa tajamnya pandang mati guru silat yang bekas perwira ini. Sekali lihat saja dia sudah dapat menduga bahwa pemuda tampan yang datang ini bukan orang sembarangan, bukan pemuda biasa yang ingin belajar silat, melainkan mungkin seorang pemuda yang sudah pandai dan yang hendak menguji kepandainya sendiri. Dia pun tertarik dan ingin melihat bagaimana perkembangan selanjutnya, ingin dia mengenal pemuda ini lebih lanjut. Perlu diketahui bahwa sudah sejak satu tahun ini Siang Koakunho dan istrinya merasa gelisah dan prihatin. Puteri mereka, Siang Koanleng, sejak usia 17 tahun, sudah menimbulkan keinginan dalam hati mereka untuk melihat puteri dan anak tunggal mereka itu berumah tangga, menikah dan mempunyai keturunan. Akan tetapi, Siang Koanleng yang sudah dilamar banyak pemuda itu selalu menolak, mengatakan bahwa ia belum melihat seorang pemuda yang menarik hatinya, dan belum berniat untuk berumah tangga. Siang Koan Kunho dan istrinya mengenal wata anak mereka yang pendiam itu. Tentu Siang Koanleng mendambakan seorang pemuda yang gagah perkasa dan yang mampu mengalahkan ilmu silatnya sendiri, dan tentu saja yang tampan dan terpelajar. Ingat akan hal ini, begitu melihat pemuda yang pada pagi hari itu muncul, entah bagaimana sudah tiba di lian butia, Siang Koan Kunho lalu membuat penilaian. Seorang pemuda yang tampan sekali, juga dari ucapannya itu mudah diduga bahwa dia seorang yang cerdik dan agaknya terpelajar, melihat pakaiannya tentu dia berharta. Hanya tinggal melihat bagaimana ilmu kepandainya. Siapa tahu, pemuda ini liat dan mampu menandingi Siang Koanleng, dan terutama sekali, siapa tahu pemuda ini kemudian suka menjadi jodoh putrinya. Inilah sebab rahasia yang tersembunyi dalam hati Siang Koan Kunho dan yang mendorong dia bersikap sabar, bahkan melayani pemuda itu yang ingin menguji kepandainan Teng Hu. Teng Hu nampak terheran-heran mendengar perintah suhunya yang menyuruh dia melayani pemuda sombong itu beberapa jurus dengan mempergunakan jurus-jurus pilihan. Akan tetapi, dia pun melihat terbukanya kesempatan untuk memberi sekedar hajaran kepada pemuda ini yang ingin belajar silat saja mesti pakai menguji segala. Apalagi Siang Koanleng, yang disebutnya Sumoy, adik seperguruan, walaupun Sumoynya itu lebih lihai dari dia karena dia lebih tua, hadir di situ menyaksikan. Sudah sejak lama diam-diam dia jatuh cinta kepada Sumoynya ini. Teng Hu lalu menyuruh semua adik-adik seperguruan untuk keluar dari Lian Butia. Mereka adalah murid-murid baru, tidak semestinya kalau menyaksikan apa yang akan terjadi. Hal ini dibenarkan Alen Siang Koan Kunho yang menyuruh mereka semua itu pulang dan mengatakan bahwa sore nanti saja diadakan latihan lagi. Murid-murid itu pun berhamburan keluar dari Lian Butia. Istri Siang Koan Kunho menutupkan daun pintu Lian Butia itu. Hanya jendela-jendelanya saja yang terbuka, jendela yang menembus ke kebon dan taman di belakang dan sebelah kiri. Diam-diam kokong cu girang bukan main. Tak disangkanya akan demikian mudahnya baginya untuk mencoba ilmu keluarga Siang Koan yang terkenal itu. Dari Yeusian Siang Ho dan para tokoh sesat yang semalam menjamunya, dia mendapat keterangan bahwa Siang Koan Kunho, istrinya dan puterinya memang amat lihai. Bukan hanya lihai ilmu silatnya saja yang membuat keluarga ini disegani dan ditakuti, akan tetapi juga terutama sekali karena sebagai seorang bekas perwira di kota raja, Siang Koan Kunho mempunyai hubungan yang luas dan erat dengan para pejabat tinggi sehingga dia mempunyai pengaruh besar dan amat dihormati. Kini, setelah melihat Siang Koan Leng, dia menjadi semakin kagum dan girang. Gadis itu sungguh manis dan mungil. Akan tetapi bukan wataknya untuk mengagumi wanita secara berterang, maka dia pun bersikap acuh saja, seolah-olah dia sama sekali tidak tertarik. Dia pun maklum bahwa kalau ternyata ilmu silat keluarga ini memang hebat, dia harus mempelajarinya dan untuk keperluan itu, sungguh tidak baik kalau begitu bertemu dia menanam permusuhan atau menimbulkan kebencian kepada mereka. Maka, biarpun kini Teng Ho sudah berdiri di depannya, dia pura-pura belum siap dan dia menjura dengan sikap hormat ke arah Siang Koan Kunho, dan berkata dengan lembut. Harap Locian PWE suka memaafkan saya, akan tetapi benarkah dugaan saya bahwa Locian PWE yang bernama Siang Koan Kunho? Guru silat itu tersenyum dan mengangguk, mengelus jenggotnya yang dipelihara pendek. Benar, orang muda, aku adalah Siang Koan Kunho. Sekali lagi Kok Kongcu memberi hormat. Ah, kalau begitu harap maafkan saya sekali lagi. Sudah banyak saya mendengar akan nama besar Locian PWE dan nama besar keluarga Siang Koan dengan ilmu silatnya yang hebat. Saya ingin sekali ikut mempelajari ilmu silat di Siang Koan bukan, akan tetapi agar dapat yakin, saya ingin mencobanya dan membuktikannya sendiri. Baiklah, kami sudah mengerti. Murid kami Tenghou sudah siap untuk melayanimu, orang muda, kata Siang Koan Kunho dengan sikap ramah. Maaf, Locian PWE, pemuda tampan itu membantah dengan sikap tetap sopan. Rasanya tidak akan puas hati saya kalau tidak mencoba kehebatan ilmu silat keluarga Siang Koan ini dari Locian PWE sendiri, agar saya dapat mengenal benar kehebatannya, bukan hanya dari seorang murid. Ucapan ini membuat Tenghou menjadi merah mukanya karena marah. Dia merasa dipandang rendah. Kalau tidak ada gurunya di situ, tentu dia sudah marah dan menerjang pemuda itu. Jangan khawatir, orang muda. Tenghou adalah seorang di antara murid utama kami, dia sudah menguasai semua dasar ilmu silat keluarga Siang Koan. Dari dia pun engkau sudah akan melihat bagaimana mutu dari ilmu silat kami, kata Siang Koan Kunho yang tidak bicara bohong karena memang Tenghou merupakan seorang murid kepala dan dalam hal ilmu silat, agaknya hanya sedikit di bawah tingkat Siang Koan Leng saja. Sobat, engkau ini datang hendak memperlihatkan ilmumu ataukah hendak menjual omongan? Engkau belum pantas untuk menguji kepandayan suhu. Aku pun sudah cukup. Nah, bersiaplah tantang Tenghou kepada pemuda tampan itu. Kok Kong Chu adalah seorang pemuda yang amat tinggi hati, walaupun keangkuhan ini hanya berada di dalam hatinya karena di luarnya dia mampu bersikat ramah dan halus. Ketinggian hatinya bukanlah kosong belaka karena memang jarang di dunia persilatan mendapatkan seorang pemuda yang mampu menandinginya. Tingkat ilmu silatnya sudah sedemikian tingginya sehingga dia merasa dirinya sudah tidak ada lagi tandingannya. Kini, mendengar ucapan Tenghou, dia tersenyum. Bukan begitu, kawan. Aku hanya merasa sangsi apakah gerakanmu akan tepat sehingga tidak menonjolkan kehebatan ilmu silat keluarga siang kean yang amat terkenal itu. Manusia sombong. Katakan saja kalau engkau tidak berani. Kalau berani, bersiaplah Tenghun sudah menjadi marah sekali. Kenapa tidak berani? Aku hanya ingin melihat sampai di mana kehebatan ilmu silat keluarga siang kean, bukan untuk berkelahi. Nah, aku sudah siap sejak tadi, mulailah. Tenghu ragu-ragu karena melihat betapa pemuda itu sama sekali tidak memasang kuda-kuda, melainkan berdiri biasa saja, bukan sikap seorang ahli silat. Jangan-jangan pemuda ini sama sekali tidak pandai silat, pikirnya. Kalau begitu, tentu otaknya agak miring, hendak menguji ilmu silat perguruan siang kean. Dia orang yang sejak kecil digembleng oleh gurunya menjadi seorang pendekar, tentu saja tidak mau menyerang orang yang sama sekali tidak mengerti ilmu silat. Akan tetapi, pendapat siang kean kunho klien lagi. Melihat betapa pemuda tampan itu menghadapi Tenghu tanpa memasang kuda-kuda, hal ini bahkan menimbulkan dogaan keras bahwa pemuda itu sudah memiliki tingkat tinggi sehingga memandang rendah lawan. Biarpun tidak memasang kuda-kuda, namun dia melihat betapa kedua kaki pemuda tampan itu agak berjingkat. Tenghu, mulailah menyerang dan jangan ragu-ragu dia berseru kepada muridnya. Mendengar ucapan suhunya, barulah Tenghu berbergerak. Namun, dia tidak bergerak terlalu cepat atau terlalu kuat. Dia khawatir kalau sampai dia merobohkan lawan dengan luka yang berat, tentu suhunya akan marah kepadanya. Lihat serangan ku bentaknya mendahului serangannya, yaitu pukulan tangan kiri sebagai tonjokan ke arah dada, disusul sambaran tangan kanan dari samping jiang menampar ke arah pinggir kepala. Wuuut, wuuut, dua serangan itu mengenai angin kosong saja karena dengan amat mudahnya, Kok Kongcu mengelak dengan geseran kaki, nampaknya bukan seperti gerak silat, namun nyatanya, serangan itu luput. Tenghu melanjutkan serangannya, kini tubuhnya agak merendah, kedua tangan menyodok ke arah perut. Ketika lawan mundur mengelak, kakinya menyambar dengan tendangan yang cukup dasyat. Namun, sekali lagi serangan ini pun hanya mengenai udara hampa saja. Tau-tau Kok Kongcu sudah menghindar dengan gerakan biasa, tidak seperti gerakan silat. Siang Kuan Kunho mengerutkan alisnya. Pemuda itu seorang yang sombong, atau seorang yang memang ahli dan berilmu tinggi. Tenghun, lakukan serangan yang benar dan perlihatkan kekuatan ilmu silat kita, jangan membuat malu kami teriaknya. Tenghun memang menunggu perintahan ini. Kini, dia membuang semua kekhawatiran dan dia mengerahkan tenaganya sehingga gerakannya mendatangkan angin, tanda bahwa kaki tangannya terisi tenaga Sin Kang yang cukup kuat. Kemudian, mulailah ia menyerang dengan dasyat, bukan saja menggunakan jurus pilihan, melainkan juga mengerahkan seluruh tenaganya. Namun, tetap saja Kok Kongcu bersikap sembarangan dan biarpun dia tidak melakukan gerak silat, namun semua serangan itu dapat dihilakannya dengan amat mudah. Padahal, Teng Hu menyerang bertubi-tubi dan sebentar saja, belasan jurus lewat dengan cepatnya tanpa sebuahpun pukulan atau tendangan menyentuh ujung baju Kok Kongcu. Sian Kang Kunho terbelalak kagum. Dia tadi melihat betapa serangan murid itu cukup baik dan cukup kuat. Akan tetapi, bagaimana mungkin semua serangan itu gagal hanya disambut lakan-lakan biasa yang digerakkan bukan dengan ilmu silat. Seolah-olah pemuda itu hanya main-main saja, menggeser kaki ke sana-sini, memutar tubuh dan terhuyung dan akibatnya, semua serangan muridnya gagal. Demikian hebatkah ilmu silat pemuda tampan itu? Kok Kongcu hanya mengelak terus tanpa membalas memang disengaja. Dia datang untuk mempelajari ilmu silat kekeluarga Siang Kuan, maka dia hanya mengelak sambil memperhatikan dan menilai jurus-jurus yang dimainkan Tan Hu. Dan dia mengenal dasar-dasar ilmu silat Siow Lim Pai dan Kun Lun Pai. Maka, dia pun dapat menebak bahwa ilmu silat kekeluarga Siang Kuan ini adalah ilmu silat campuran antara Siow Lim Pai dan Kun Lun Pai. Teng Hu sendiri tadinya merasa penasaran, kemudian terkejut karena betapapun dia mengerahkan tenaga dan kecepatan, namun pukulannya selalu luput seolah-olah tubuh lawan itu demikian ringannya sehingga sebelum serangannya tiba, tubuh itu sudah terdorong menghindar oleh angin pukulan itu sendiri. Mulailah dia ragu-ragu apakah lawannya itu hanya kebetulan saja, ataukah ilmu silatnya sendiri yang tidak beres, ataukah memang lawan itu berilmu tinggi. Dia merasa penasaran sekali dan membentak. Sobat, kalau engkau memang berkepandayan, balaslah seranganku dan jangan lari-lari menghindar saja. Kembali sebuah serangan Teng Hu datang menyambar. Namun, kembali kokongcu menghindar dengan tarikan bagian atas tubuhnya ke belakang lalu kakinya bergeser ke kiri. Aku hanya ingin menguji ilmu, bukan untuk menjatuhkanmu, sobat jawab kokongcu. Teng Hu merasa dipermainkan. Kalau begitu engkau pengecut. Kalau engkau tidak mau membalas, engkau seorang pengecat besar. Baru saja Teng Hu mengeluarkan teriakan ini, tiba-tiba tubuhnya terpelanting dan dia terbanting keras. Dia bahkan tidak melihat jelas bagaimana hal itu dapat terjadi. Akan tetapi siangkan kun hok dan anak istrinya melihat betapa pemuda tampan itu menggunakan kedua lengan untuk mendorong dari samping dengan gerakan yang tiba-tiba dan kuat bukan main sehingga tubuh Teng Hu terpelanting. Melihat ini, keluarga itu terkejut dan diam-diam siangkan leng menjadi marah. Ia menganggap pemuda tampan itu keterlaluan, sombong dan memandang rendah. Suhengnya. Memandang rendah Teng Hu sama saja dengan memandang rendah ilmu silat keluarga siangkan dan tiba-tiba sebelum ayah dan ibunya mencegah, Ia sudah meloncat ke tengah ruangan itu sambil berseru nyaring, Teng Suheng, kau mundurlah. Melihat semuanya maju, dan karena dia tahu bahwa semuanya memang lebih liai darinya, Teng Hu segera mundur. Kini darah itu berdiri berhadapan dengan kokongcu dan wajahnya menjadi merah kali karena marah. Matanya yang indah dan jeli itu mengeluarkan sinar berkilat ketika ia berkata, Teng Suheng agaknya kurang latihan maka kalah olehmu. Sekarang biar aku mewakili keluarga siangkan untuk mengadu ilmu. Awas, lihat seranganku. Tanpa memberi kesempatan lagi kepada lawan untuk menjawab ia lalu menyerang dengan dasyat sekali. Ia menggunakan kedua kakinya menendang susul-menyusul dengan gencar dan setiap tendangan selain cepat datangnya, juga mengandung tenaga yang kuat, bertubi-ubi datangnya. Kedua kakinya itu seolah-olah menjadi kitiran angin yang menyambar-nyambar bergantian. Melihat puterinya maju dengan marah itu, nyonya siangkan hendak menegur dan mencegah, akan tetapi lengannya disentuh suaminya. Dan ketika ia menengok, suaminya memberi isyarat dan mengangguk. Siangkan kun hok ini tertarik sekali, dan kagum kepada pemuda itu yang biarpun tidak memperlihatkan gerak silat, namun ternyata amat lihainya sehingga mampu mempermainkan tenghou seperti itu. Mulai dia, menduga bahwa tentu pemuda ini seorang pendekar yang berkepandayan tinggi dan yang datang ke siangkan. Tenggu koan bukan untuk mencari permusuh atau membuat keributan, melainkan karena tertarik akan nama keluarga siang koan dan ingin menguji. Dan kalau benar dugaannya dan sampai putrinya tidak mampu mengalahkan pemuda itu, alangkah baiknya kalau pemuda itu dapat menjadi jodoh putrinya. Agaknya istrinya dapat menduga akan isi hatinja maka wanita itu pun kini memandang arah pertandingan itu dengan penuh perhatian. Ilmu tendang yang hebat kokongcu berseru, bukan memuji kosong belaka, melainkan dia kagum akan ilmu tendangan yang dilakukan gadis itu untuk menyerangnya. Kalau disertai tenaganya maka ilmu tendangan itu akan menjai hebat sekali. Ingin dia dapat mempelajari ilmu tendangan ini, maka ketika gadis itu menyerangnya dengan tendangan bertubi-tubi, dia pun selalu mengelak sambil memperhatikan gerakan itu. Tendangan itu memang indah dan hebat, cepat sekali dan karena dimainkan oleh seorang gadis yang manis, yang bentuk tubuhnya indah, Maka selain memperhatikan gerakan itu, juga kokongcu menikmati penglihatan yang mendebarkan hatinya. Gadis ini manis, dan ilmu tendangannya hebat, pikirnya. Akan tetapi, pujian itu bagi siang kean leng seperti ejekan, maka ia merasa semakin penasaran dan juga marah. Lah tadi tidak melihat pemuda itu bersilat, gerakannya seperti gerakan biasa yang kebetulan saja dapat mengelakkan semua serangan tenghu. Bahkan kinipun, ketika ia menggunakan ilmu tendangan Ngo Heng Tewe yang merupakan satu di antara ilmu andalan dari keluarga siang koan, pemuda itu pun mengelak dengan gerakan biasa saja. Namun anehnya, semua tendangan Ngo Heng Tewe merupakan satu di antara ilmu yang amat diandalkan oleh keluarganya dan juga tidak mudah mempelajarinya. Bahkan para murid tingkat pertama seperti tenghu sekalipun, belum dapat menguasainya secara sempurna, tidak sebaik yang telah ia kuasai. Dan pemuda ini, menghadap tendangan-tendangannya dengan tenang saja, bahkan masih sempat tersenyum-senyum. Sementara itu, siang koan kun hok kini merasa yakin bahwa pemuda tampan itu memang hebat. Kini dia pun mengerti mengapa pemuda itu tidak pernah membalas, hanya mengelak saja dan tidak menangkis. Tentu pemuda yang aneh it benar-benar mengagumi ilmu tendangan Ngo Heng Tewe dan ingin mempelajarinya maka dia hanya mengelak dan tidak menangkis. Karena kalau ditangkis, gerakan ilmu tendangan itu tentu akan menjat kacau. Hai yi it. Siang koan kun hok terkejut bukai main melihat puterinya kini mempergunakan tendangan yang paling hebat di antara jurus-jurus tendangan Ngo Heng Tewe yaitu tendangan dengan kedua kaki yang menggunting dari kanan kiri, dilakukan sambil melompat ke udara. Tendangan terbang ini berbahaya bukan main, sukar untuk dihilangkan karena kedua kaki membuat gerakan dari kanan kiri seperti gunting. Bagus sekali kokong cu memuji dengan kagum dan dia pun tahu bahwa untuk menghadapi serangan tendangan seperti itu, terpaksa dia harus menangkis. Dia tidak menangkis, melainkan kedua tangannya menyambar dan, kedua kaki itu telah dapat ditangkapnya dan sekali kokong cu membuat gerakan mendorong ke atas, tubuh siang koan leng melayang ke atas. Namun, gadis ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang baik, maka ketika tubuhnya terlempar ke atas, ia tidak menjadi gugup, bahkan ketika tubuhnya meluncur turun, ia membuat kedua kakinya meluncur di bawah dan kedua kaki itu bagaikan dua batang tombak menghujam dari atas ke arah kepala kokong cu. Tentu saja serangan ini hebat bukan main dan merupakan serangan maut, membuat kokong cu terkejut juga dan kagum akan tetapi, dia tidak gugup menghadapi ancaman serangan yang tiba-tiba datangnya dari atas itu. Kembali kedua tangannya bergerak cepat dan sebelum, kedua kaki itu menginjak kepalanya, kedua tangannya telah menyambut telapak kedua kaki itu dan kini siang koan leng berdiri di atas kedua tangan kokong cu yang berada di dekat pundak. Siang koan leng menjadi girang. Pemuda itu menggunakan kedua tangan menyanggah tubuhnya dan dengan posisinya berada di atas itu, terbukalah kesempatan baginya untuk menyerang tanpa pemuda itu akan mampu mengelak atau menangkis. Ia pun membungkuk dan hendak menampar kepala pemuda itu. Akan tetapi tiba-tiba ia tidak tahan untuk tidak tertawa geli dan tubuhnya menggeliat-geliat sehingga ayah ibunya yang menonton, juga tenghu, terbelalak heran mereka tidak tahu betapa gadis itu tiba-tiba merasa kedua telapak kakinya seperti digelitik. Dan pada saat ia tertawa dan menggeliat itu, kokong cu mendorongkan kedua tangannya. Tak dapat ditahan lagi, tubuh siang koan leng terlempar ke depan dan dengan berpoksai, bersalto, tiga kali, gadis itu dapat tiba di atas tanah dengan kaki lebih dulu, dengan luncuran yang indah. Akan tetapi, wajahnya berubah kemerahan karena ketika kedua kakinya menginjak tanah, ia merasa betapa kedua kakinya itu tidak bersepatu lagi. Ia mengangkat muka dan melihat betapa kedua sepatunya itu telah tertinggal di kedua tangan pemuda tampan itu. Kokong cu tersenyum mengejek dan sekali menggerakkan tangan, kedua buah sepatu itu melayang dan tiba tepat di depan kedua kakis yang kean leng, membelakangi gadis itu seolah-olah diletakkan oleh seorang pelayan, siap pakai sehingga memudahkan gadis itu untuk mengenakannya kembali. Perbuatan ini saja sudah membuktikan betapa lihainya pemuda itu yang menguasai tenaga lontarannya sedemikian rupa sehingga sepasang. Sepatu itu seolah tidak dilemparkan, melainkan ditaruh dengan hati-hati. Siang kean leng menjadi merah pada mukanya. Bermacam perasaan mengaduk hatinya. Ada rasa takjub, kagum, akan tetapi juga penasaran dan hal ini membuatnya malu dan marah. Tangannya merabah punggung dan singgak nampak sinar berkelebat dan gadis itu sudah mencabut pedangnya. Leng-Leng, tahan dulu tiba-tiba ayahnya berseru dan ketika dia itu menengok, siang kean kun hok sudah melompat ke depan dan memberi isyarat kepada siang kean leng untuk mundur. Gadis itu masih penasaran, akan tetapi tidak membantah, lalu menyarungkan kembali pedangnya dan ia lari ke arah ibunya, duduk di dekat ibunya sambil menundukan mukanya. Sementara itu, siang kean kun hok sudah berdiri berhadapan dengan kok kong cu yang masih tetap tenang saja. Pemuda yang sudah bertanding berturut-turut ini nampak biasa saja, sama sekali tidak berpeluh dan pernapasannya pun biasa. Hal ini tidak terlepas dari pandang mati siang kean kun hok dan guru silat ini menjadi semakin kagum. Mereka saling pandang sejenak, kemudian sambil tersenyum guru silat itu berkata, Orang muda, sesungguhnya siapakah engkau? Harap suka memperkenalkan diri siapa namamu dan dari mana asalmu. Kok kong cu memberi hormat sambil tersenyum? Dia telah menemukan sesuatu, yaitu ilmu tendangan itu. Perlu dia mempelajarinya dan menguasainya dengan baik, tentu besar manfaatnya untuk menambah bekalnya menghadapi wakil para datuk besar lawan ayahnya gelap. Maafkan aku, Locian PWE. Aku hanyalah seorang pemuda kelana yang sudah yatim piatu. Namaku Kok Taiki tidak memiliki tempat tinggal tetap. Pemuda ini memang amat terkenal julukannya, yaitu Kok Kong Cu Putra Simo, akan tetapi nama lengkapnya jarang ada yang mengenalnya. Oleh karena itu, Kok Kong Cu tidak ragu-ragu untuk memperkenalkan namanya. Akan tetapi dia sengaja mengaku yatim piatu. Karena kalau sampai guru silat ini mengetahui bahwa dia adalah Putra Simo, belum tentu dia mau mengajarkan ilmu-ilmunya, selain hal itu akan mendatangkan kecurigaan saja. Kok Taiki Siang Kuan Kun Ho mengingat-ingat akan tetapi tidak merasa kenal nama itu? Hmm, sekarang katakanlah terus terang, apa yang mendorongmu berkunjung ke tempat kami? Sudah ku katakan tadi, Locian PWE. Saya datang untuk mempelajari ilmu silat karena saya mendengar betapa lihainya ilmu silat kekeluarga Siang Kuan. Hmm, begitukah? Akan tetapi, orang muda, engkau telah memiliki ilmu kepandayan yang demikian tinggi. Kalau boleh kami mengetahui, siapakah gurumu Siang Kuan Kun Ho merasa curiga juga kalau-kalau pemuda ini murid seorang yang pernah menjadi musuhnya. Ah, Locian PWE, saya hanya mempelajari ilmu silat begitu saja, tidak dari seorang guru tertentu. Saya merantau dan selalu ingin mempelajari suatu ilmu yang baik. Jadi, guru saya banyak sekali akan tetapi saya hanya mempelajari sambil lalu saja. Siang Kuan Kun Ho mengangguk-angguk. Kalau benar demikian, sungguh luar biasa sekali pemuda ini. Dan bagaimana pendapatmu dengan ilmu-ilmu kami yang dimainkan oleh Teng Hu dan juga oleh Siang Kuan Leng tadi? Saya amat kagum melihat ilmu tendangan yang dimainkan oleh Nona itu tadi. Kalau boleh, saya mohon Locian Pua Sudi mengajarkan ilmu itu kepada saya. Saya bersedia membayar berapa saja yang Locian PWE kehendaki. Siang Kuan Kun Ho tentu akan tersinggung sekali kalau saja bukan pemuda itu yang mengatakan demikian. Akan tetapi, dia tahu bahwa pemuda itu bukan sengaja hendak menyinggungnya, melainkan bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu tendangan Ngo Heng TWEI. Akan tetapi, orang muda. Tadi Ngo Heng TWEI yang dimainkan anakku ternyata tidak mampu mengalahkanmu. Untuk apa engkau mempelajari ilmu tendangan yang tidak mampu menandingimu? Ilmu tendangan itu hebat, Locian Pua. Sayang Nona Siang Kuan masih belum menguasainya secara sempurna. Kalau ia sudah menguasainya dengan sempurna, tentu saja akan repot sekali menghadapinya. Saya ingin sekali mempelajari. Namanya Ngo Heng TWEI. Sungguh tepat. Kalau saya tidak keliru menilai, tendangan ini diciptakan dengan dasar ilmu tendangan Syao Lim Pai dan Kun Lun Pai. Benarkah itu, Locian Pua? Siang Kuan Kun Ho terkejut. Pemuda ini benar hebat, penglihatannya demikian tajam dan agaknya dia seorang yang ahli benar tentang ilmu-ilmu silat Sehingga nampu mengenal dasar Syao Lim Pai dan Kun Lun Pai dalam tendangan Ngo Heng TWEI tadi. Memang ilmu silat keluarga kami memiliki dasar kedua aliran persilatan itu. Akan tetapi, selain ilmu tendangan Ngo Heng TWEI, kami masih mempunyai suatu ilmu yang Menjadi andalan kami, yaitu ilmu pedang Ngo Heng Kiam Sud Apakah Heng Kau ingin pula mencobanya untuk melihat apakah ilmu pedang kami itu cukup bagus untuk kau pelajari dalam pertanyaan ini terkandung tantangan halus yang dapat dirasakan Kok Kong Chu. Dia pun tertarik. Siapa tahu, ilmu pedang itu pun berguna baginya, maka dia pun mengangguk. Baik sekali, Locian PWEI. Tadipun puterimu sudah hendak memperlihatkan ilmu pedang itu, sayang dicegah. Kalau sekarang Locian PWEI sendiri hendak memperlihatkannya, itu tentu lebih baik lagi, dapat membuka kedua mataku. Diam-diam siang kean Kun Ho merasa girang. Dia memancing dan menantang, dan pemuda ini menyambut. Hal ini lebih meyakinkan hatinya bahwa memang dugaannya tidak keliru. Dia berhadapan dengan seorang pemuda hebat. Bagus, kalau begitu, silakan kau mengeluarkan senjatamu, atau kalau tidak bersenjata, boleh hengkau meminjam sebuah di antara senjata kami di sudut sana itu. Kok Kong Chu memang sengaja tidak membawa senjata? Dia meninggalkan Hun Chwe, Suling dan Yang Kim di dalam kamar hotel. Kini dia menghampiri rak senjata di sudut dan memilih sebatang tombak biasa bergagang bambu yang agaknya biasa dipergunakan oleh murid-murid kecil perguruan itu untuk berlatih silat tombak. Dengan tombak bergagang bambu ini dia menghampiri siang kean Kun Ho yang menanti di tengah ruangan. Melihat pemuda itu memegang tombak yang amat sederhana itu, diberi gagang bambu agar cukup ringan untuk para murid kecil, wajah siang kean Kun Ho berubah kemarahan. Pedangnya yang ampuh dan ilmu pedang engkau hengkiam sut hendak dihadapi dengan tombak kanak-kanak itu. Orang muda, harap jangan main-main. Itu adalah tombak untuk anak-kanak, pilihlah senjata lain. Tombak yang jauh lebih baik juga tersedia di sana, yang bergagang besi, katanya penuh teguran karena pilihan itu dianggap keterlaluan sekali. Kok Kong Chu mengangkat tombaknya ke atas? Tombak ini baik sekali, locian PWE, ringan dan enak dipakai. Aku lebih senang menggunakan ini daripada senjata yang lain itu. Pula, locian PWE hendak memperlihatkan gerog hengkiam sut dari keluarga siang kean kepadaku, bukan hendak menyerangku untuk membunuh.